Kalian pasti seringkan scrolling media sosial, entah Instagram, TikTok, ataupun platform media sosial lainnya. Nah, di media sosial itu pasti banyak banget konten-konten tentang konten yang lucu, haru, ataupun konten-konten edukasi. Namun, sayangnya dari media sosial pun ternyata memiliki sisi yang gelap yang kadang sering kita abaikan atau kita sepelekan. Salah satunya adalah pelecehan seksual di media sosial. Nah, hal inilah yang ternyata menjadi masalah besar untuk kita semua. Dan tanpa kita sadaripun, kadang kita menjadi golongan yang menormalisasikan pelecehan seksual di media sosial. Untuk itu, mari kita bahas di MMI Kasih Solusi. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas bagaimana kita menghadapi pelecehan seksual di media sosial. Tapi, kita akan bahas sedikit nih gimana munculnya sejarah tentang pelecehan seksual di media sosial. Nah, ternyata pelecehan seksual di media sosial ternyata sudah ada sejak lama. Dan tanpa kita sadaripun, munculnya karena adanya teknologi. Dan adanya teknologi pun menjadi harapan besar kita untuk dapat bersatu, mendengarkan suara yang mungkin terpinggirkan, ataupun menambah wawasan kita tentang dunia. Namun, dengan munculnya teknologi, ternyata mendatakan juga sisi gelap dari teknologi tersebut. Buktinya bisa dari komentar-komentar negatif, ataupun pesan yang tidak sopan, bahkan konten-konten memang yang berisi tentang pelecehan. Nah, namun pada tahun 2017 di Indonesia muncul sebuah gerakan positif dengan tagar mitu, di mana gerakan itu banyak wanita di Indonesia, bahkan banyak laki-laki di Indonesia pun bersuara tentang pelecehan yang pernah mereka rasakan, baik di dunia lingkungan kerja, ataupun di dunia nyata. Dan inilah yang membuat kita makin sadar bahwa pelecehan seksual di media sosial bukan hanya sekedar godaan atau candaan, melainkan merupakan sebuah masalah yang serius dan nyata. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk kita dapat melawan normalisasi pelecehan seksual dalam media sosial? Nah, aku punya tips untuk kalian semua. Yang pertama adalah edukasikan diri sendiri dan orang sekitar. Inilah langkah penting kita untuk dapat melawan normalisasi dalam pelecehan seksual di media sosial. Tentunya dengan cara kita dapat mempelajari edukasi pelecehan seksual. Kita tahu mana tindakan-tindakan yang termasuk dalam pelecehan seksual. Dan kamu harus berani juga untuk mengingatkan orang-orang sekitar kamu yang memang melakukan atau mungkin menyebarkan konten-konten pelecehan seksual. Yang kedua adalah laporkan dan blokir. Nah, di media sosial sekarang sudah banyak muncul fitur-fitur report ataupun blokir. Inilah langkah kecil yang tentunya akan berdampak besar untuk kita dalam melawan normalisasi pelecehan seksual di media sosial. Yang ketiga adalah hindari untuk ikut dalam menormalisasikan pelecehan seksual. Nah, inilah yang terpenting kita harus sadar bahwa kita dapat menghindari komentar-komentar negatif ataupun menyebarkan konten-konten pelecehan seksual. Karena dengan hal ini kita dapat menyadarkan orang di sekitar kita betapa pentingnya untuk tidak menormalisasikan pelecehan seksual di media sosial. Yang keempat adalah berani untuk berbicara. Ketika kalian mungkin menjadi seorang korban ataupun kalian menyaksikan orang sekitar kalian menjadi seorang korban, tolong dukung orang tersebut untuk berani berbicara atas apa yang terjadi. Jangan pernah kalian kalah dengan rasa takut dan memilih untuk diam terhadap pelecehan yang kalian rasakan. Dan yang kelima adalah support gerakan-gerakan positif. Inilah langkah terakhir yang dapat kalian lakukan mungkin dengan cara mengikuti akun-akun yang menyuarakan untuk melawan pelecehan seksual ataupun kalian dapat menyebarkan postingan-postingan positif untuk melawan pelecehan seksual di media sosial. So, buat kalian semua perlu kalian ingat bahwa media sosial memang memiliki sisi positif yang luar biasa. Tapi, kalian juga perlu ingat bahwa media sosial pun memberikan sisi gelap yang perlu kita waspadai. Untuk itu, kita wajib menjadi orang yang bijak dalam bermedia sosial. Dan kita perlu lebih sadar dan peduli untuk orang-orang sekitar kita agar lebih terhindar dari pelecehan seksual di media sosial. Untuk itu, jangan lupa share videonya dan like videonya kalau kalian suka. Dan jangan lupa juga ikuti media sosial kami di Instagram ataupun di TikTok di mm underscore institute. Jangan lupa juga kunjungi website kami di mikromadhaniinstitute.com karena banyak informasi terkait layanan PT Mikromadhani Institut. Ayo sama-sama selangkah lebih baik karena harapan itu nyata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Bye!